berikut ini cara untuk print dari HP ke printer dengan kabel jadi ini kabel USB yang ke printer jadi kalian colokan saja ini sudah saya colokan ke printer pakai printer Epson Nah karena colokan ini kan tidak bisa langsung di sambungkan ke HP ini butuh OTG otg adapter ini ada dua jenis ada yang type C pada yang micro jadi tergantung kalian pakai port yang mana kalau yang saya gunakan yaitu port type C di charger nya nah sekarang kalian aktifkan OTG pengaturan ketik disini OTG koneksi OTG aktifkan kalau kalian HPnya tidak ada OTG abaikan saja karena tidak semua HP butuh izin nah sekarang kalian bisa sambungkan ke printer pakai kabel ini setelah itu buka pengaturan cari di bagian koneksi dan berbagi biasanya ada cetak nah yang ini layanan cetak bawaan nanti dia otomatis mendeteksi kalau tidak otomatis kita harus download driver nya kemudian kalau printernya tidak otomatis mendeteksi driver kemudian kalau HPnya tidak otomatis mendeteksi driver bisa pilih yang lainnya cetak pilih sesuai dengan merek printer kalian kalau kalian pakai Epson pilih Epson dia akan langsung membuka Playstore ataupun Appstore langsung download saja nah yang ini Epson printer server enable ini driver nya kalau istilah di laptop harus download dulu ini sudah terdownload ini tidak perlu dibuka biasanya langsung cek disini kalau kalian ingin buka silakan ini setuju nah coba kita cek di bagian pengaturan cetak atau printer nah ini sudah aktif jadi sekarang kalau kita mau cetak berupa foto ataupun file langsung saja disini saya contohkan di file dokumen nah ini adalah PDF kemudian kalian bisa pilih share nah disini dia adalah yang cetak kemudian pilih printernya perangkat yang tersedia kita cek lagi di bagian ini kalau printernya tidak terdeteksi otomatis nah kalian cabut dulu setelah makanya download aplikasi tadi masukkan lagi nah dia bisa medeteksi pilih oke kalau sudah ada kalian buka lagi file yang ingin dicetak pilih share pilih layanan cetak pilih printer pilih nama printernya pilih berapa salinan yang ingin dicetak sebagai contoh saya hanya cetak satu saja nah ini ada arahnya vertikal atau horizontal ada warna atau hitam putih pilih cetak ini oke mencetak kalau pakai kabel ini cukup cepat daripada kita pakai WiFi nah seperti ini berhasil dicetak lewat HP jadi cukup mudah silahkan kalian coba pakai OTG untuk mencabutnya karena itu tidak perlu kalian matikan OTG langsung saja disini dicabut tapi setiap kalau HP Oppo Realme setiap kita mau nyamakan OTG tadi pilihan OTG harus diaktifkan manual setiap mau connect silahkan dicoba selamat menikmati